yo what's up balik lagi dengan seri game Seven Knight 2 Oke sebelum video kita mulai kalian bisa Klik tombol subscribe dan jangan lupa di like ya let's go to jadi video kali ini akan menampilkan gameplay dari raid terbaru ya yaitu medan perang retribusi jadi ini boss monsternya yaitu Sane incarnation extra jadi kalian membuka fitur ini itu dengan menyelesaikan chapter 12 ya di difficult atau tingkat kesulitan manapun Jadi kalian bisa menyelesaikan diisi aja terus ini akan terbuka hadiah utamanya itu set senjata maupun armor yang meningkatkan attack speed penjelasannya nyantik di dalam game ya cuy kita akan langsung mengajarnya jadi ini tier 8 ya tapi udah selesai ya kenapa tidak tier 9 karena masih terlalu keras cuy dan iterku si lainnya lejen lainnya lejen dari ini tuh masih cupu ya kita akan lihat bagaimana cara Hai eh gameplay ya maksudnya gameplay dari raid ini Hai jadi harus fokus dulu Hai Oke langsung tips yang pertama ya cuy kalian menggunakan hero dengan damage area ya jadi disini hitter itu cuman Rachel yang lain itu hero wajibnya kayak Karin wajib ya trailer ya cuy Terus ada lainnya legendary sama sih hero hijau itu nanti saya akan jelaskan Hai walah ngelecoy coy hai 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 oke ini suppressor nya kita tangkis terus dengan Legendary Leni ya kalian harus kaca Hai karena set attack speed itu lumayan berguna ya di at di pvp sorry di pvp kalau di pv apakah berguna ya harusnya berguna sih coy masa ekip baru enggak berguna ya Hai nah maksudnya menggunakan hero dengan area itu karena ini banyak bocil-bocilnya ya cuy jadi banyak sup momen support kecil-bocilnya tuh dan itu muncul terus kalau kalian bunuh coy Hai jadi mengapa ya menghajar nih bos itu harus sama atau bebarengan dengan menghajar sih bocil-bocilnya juga atau momen-momen yang kecilnya juga hai 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 bos monster itu memiliki debuff kalian bisa lihat biru itu 30% itu itu sakit banget coy jadi harus dihindari maksudnya harus kabul karena dia meningkatkan sebesar 3000 no mati semua no 3000% saat 30 akumulasi ya Aduh ini mati coy gagal coy Hai jadi karena sambil menjelaskan ya cuy nah ini ini ada lagi bab satu lagi yang warna biru itu tuh kalau kena langsung mati cuy Hai jadi nggak usah saya selesaikan ya cuy jadi enggak clear cuy tapi sebenarnya udah akhirnya karena memang sembari ngobrol kan jadi susah untuk menyelesaikannya Hai jadi kita kembali aja tips yang pertama itu tadi gunakan hitter dengan area ya kalau saya menggunakan contoh cosete ya tapi nggak punya cosete di kanan cosete ya Hero yang saya punya aja sana itu kurang efektif yang enggak tahu kenapa ya hitnya tuh momenya satu-satu doang yang kehit skillnya pun juga sama gitu loh area nya enggak luas tapi di keterangan si Hero monster ini dia enggak ada yang mengatakan mengeluarkan momen ya coy Hai nah jadi tidak ada Hai Hai dan disini kenapa saya menggunakan rakel karena rakel itu deba berhandal ya saya coi Hai kan bisa lihat skillnya dari ultimatenya itu memberikan damage tambahan burn-nya ultimatenya enggak terlalu istimewa sih cuman ada burn-nya terus nih dia blokrat berkurang memberikan burn blokrat musuh ya anjay 57% coi banyak kali terus damage yang diterima meningkat 23% selama 20 detik itu lama ya coy terus def berkurang sama pasifnya ini combo chance meningkat ya jadi kalau api terus kena api cuman enggak terlalu berguna jadi yang berguna itu skill skill berapa ya coy ya pokoknya yang ini flame of protection terus dance of fire sama mana ya skill aktifnya ini berguna semua ya alasan kenapa saya menggunakan rakel itu daripada hero area damage yang lain kek merkur cuman yang lain juga bagus-bagus sih tapi saya pilih rakel Hai lalu tadi saya menggunakan hero lainnya wajib ya untuk retribution suppressor nya dari sisa ini kampret tadi ya coy Hai ini Karin perlu untuk il ya jadi support sini perlu banget coy Hai nah ini yang harus kita bahas itu ada si Scott kita lihat dulu skill dari boss monster pesan ini yang pertama Hai 200% Hai terus Hai memberikan damage setara 500 range nya itu seperti kipas yang ngedia jadi kita harus menghindar ke kanan maupun ke kiri ya tidak salah ya kalau karena kita akan terpental dan memiliki efek bled ya memberikan damage setara 100% coi 100% dari HP ini ini sebenarnya salah harus dari HP yang mati dong langsung dong 100% dari HP target saat ini Hai juga kan mati coy ya enggak tuh jadi disini tuh ada bled terus setun sama pull setun sama pull mungkin masih bisa di hindari ya dengan menghindari cash skill area casting castingnya kita harus lari terus ini juga ada bled cuman kan bisa disuppress coy Hai jadi kenapa harus membawa Hai padahal hero blednya tuh cuman efek blednya cuman di skill 1 doang loh ini ultikan bisa di tekan ya Hai apakah kita harus mengganti scott ini coy Hai karena di hero scott dia memiliki pasif income wajibkan nanti pasif skill Hai bled resisten lain Hai meningkatkan bled resisten 66% dia juga memiliki di efek tahun attack berkurang terus ya itu yang berguna ya coy perisai diri sendiri Hai ini berguna sih sebenarnya di mana tadi right sana ya Hai cuman enggak tahu apakah harus diganti karena mengingat skill Hai skill bled si saat ini hanya satu aja tapi tadi dia punya debuff meningkatkan 3000% ya kalau akumulasi staknya sampai 30 nah itu enggak ada di sini coy mana coy Hai sama mengeluarkan momon tadi hai oke tuh jadi tipsnya itu aja coy jadi gunakan hero dengan skill area Hai mungkin kalian lebih paham dan sudah selesai di tier 10 ya Atau bahkan tier 15 kalian bisa sharing di kolom komentar komentar ya bener di kolom komentar Hai line up yang harus digunakan tuh seperti apa karena ini saja juga cuman ngetes-ngetes aja sampai sejauh mana nya begitu mengingat lainnya saya baru level 3.2 3.4 saya Ya udah itu aja kalian bisa sharing di kolom komentar jangan lupa di subscribe dan like ya cuya ok Hai 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 hai